kursinya Allah maksudnya ya dibandingkan dengan arsnya Allah itu seperti benda kecil yang dilempar di tengah-tengah padang pasir jadi kecil padahal yang namanya kursinya Allah itu wasi'a kursiuhus samawati wal'ar luas kursinya Allah itu seluas langit yang berlapis tujuh dan juga bumi yang berlapis tujuh wasi'a kursiuhus samawati wal'ar maka yang namanya bumi dibandingkan dengan kursinya Allah itu juga seperti itu seperti benda kecil yang dilempar di tengah-tengah padang pasir itu bumi dibandingkan dengan kursinya Allah nah kita juga begitu dibandingkan dengan bumi ini ya kita berada di tengah-tengah padang pasir ya seperti benda kecil yang dilempar di tengah padang pasir ya itu kita dibandingkan dengan bumi luasnya bumi padahal di bumi ini ya banyak manusia makhluk Allah begitulah ini baru keagungan kebesaran makhluk apalagi sang pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ya maka lebih besar daripada makhluk ya Allah maha agung maha besar oleh karena itu ketika seorang hamba sholat dan mengucapkan Allahu Akbar Allah yang maha besar yang paling besar itu seorang hamba ya merasa dirinya kecil menghadap kepada yang maha agung maha besar yaitu Allah oleh karena itu tidak patut untuk menyombongkan diri sholat dilakukan dengan penuh kerendahan hati ya dengan penuh kehusuan dengan penuh ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ars ya jadi ar-rahman alal arsistawa ars letaknya di atas letaknya di atas di mana diusung dipikul oleh malaikat-malaikat Allah ya oleh malaikat-malaikat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang dimaksudkan yang dimaksud adalah malaikat-malaikat yang banyak jumlahnya bukan cuma satu dua malaikat ini agungnya ini agungnya ars Allah subhanahu wa ta'ala dan yang namanya malaikat itu ciptaan Allah yang ya luar biasa yang besar yang memiliki sayap-sayap yang namanya malaikat ada yang berjumlah dua sayap empat sayap enam sayap sampai malaikat Jibril alaihissalam lahusid tumi'ati janah memiliki enam ratu sayap ya kalau membentang sayapnya sudah ya sudah terpenuhi sudah tertutup oleh sayap malaikat ya bumi ini oleh karena itu ya Allah yang maha agung bersemayam di ars ya ars adalah makhluk Allah yang paling agung paling tinggi pertama kali diciptakan istawa bersemayam ya akan kita lihat makna istawa di sini dan akan kita sebutkan beberapa bantahan orang-orang yang mengartikan istawa dengan makna lain ya baik Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah yang membawakan bab ini arrahmanu alal ars istawa arrahman yaitu zat yang maha pengasih Allah subhanahu wa ta'ala di atas ars bersemayamnya ya jadi bersemayam atau menetap atau tinggal lakot warodat ayatun wa ahadisu wa akwalus salafi tusbitul uluwanillah sungguh telah ada telah datang ayat-ayat dan hadis-hadis serta akwalus salaf perkataan-perkataan para salaf yang tusbitul menetapkan al-uluwa lillah ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala ulu ketinggian lillahi bagi Allah para ulama min ahli sunnati wal jama'ah menyebutkan yang namanya ketinggian Allah ala khalqihi ululahi ala khalqihi ketinggian Allah di atas makhluknya meliputi tiga ketinggian ya meliputi tiga ulu uluwul qadr uluwul qadr dan uluwul zad ini tiga macam ulu yang dikenal dalam ajaran madhab ahli sunnati wal jama'ah uluwul zad yaitu zad Allah yang maha tinggi jalla wa ala atau Allah subhanahu wa ta'ala artinya yang maha suci dan maha tinggi subhanahu wa ta'ala ini uluwul zad zad yang maha tinggi daripada semua yang ada kemudian uluwul qadr ya kalau tadi uluwul zad zad Allah yang maha tinggi dari semua yang ada makhluk-makhluk yang ada kemudian uluwul qadr kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi daripada semua makhluknya ya kalau disana ada yang dimuliakan maka Allah adalah zat yang maha mulia kedudukan Allah lebih mulia kalau disana ada yang disucikan maka Allah adalah maha suci kalau disana ada yang kuat perkasa maka Allah adalah zat yang maha kawi yang maha aziz yang maha perkasa kalau disana ada yang besar agung maka Allah adalah zat yang maha agung begitu seterusnya jadi kedudukan Allah itu lebih tinggi daripada semua makhluknya itu ulul qadr ya disana orang bisa mendengar ini itu Allah adalah zat yang maha mendengar ya kemudian ulul qadr ya ini berkaitan dengan semua sifat-sifat Allah ya semua sifat-sifat Allah ya di apa Allah maha melihat Allah maha mendengar Allah maha mengetahui ya Allah maha menyaksikan Allah maha mengawasi ya begitu Allah maha berbuat apa saja yang ia kehendaki kapan saja dimana saja dan apa saja yang ia kehendaki Allah berbicara kapan saja dimana saja dan apa saja yang ia kehendaki untuk dibicarakan itu ulu'ul qahr berkaitan dengan sifat fi'liahnya Allah ya sifat-sifat perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala jadi ulu'udzat ulu'ul qadr sama ulu'ul qahr baik kemudian syih muhammad jamil zainu rahim Allah membawakan beberapa poin disini untuk menjelaskan tentang ketinggian Allah ya baik ayat al-quran maupun hadis maupun perkataan para salafus yang menetapkan adanya ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala ya dari semua makhluk yang ada poin yang pertama kalau Allah telah berfirman Allah yang maha tinggi ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu ilaihi kepadanyalah yas'adul naik ini menunjukkan Allah ada di atas kepadanyalah naik ya yang namanya naik itu dari bawah ke atas naik ini menunjukkan Allah ada di atas ilaihi yas'adul kalimu tayyib kalimat-kalimat yang tayyibah yang baik itu naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala wal amalu soleh begitu juga amal-amal soleh yang naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimana Allah ada di atas sehingga semua naik ke atas kepada Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'uh ya Allah yang mengangkatnya kepadanya ini sebagaimana dalam Al-Quran surat fatir ayat yang ke-10 poin yang kedua wa kola ta'ala dan telah berfirman Allah yang maha tinggi zil ma'arij ta'rujul mala'ikatu warruhu ilaih ya jadi Allah yang memiliki ya tingkat ketinggian ma'arij ya maka ta'rujul mala'ikah malaikat malaikat yang naik ke atas warruhu ilaih dan juga ruh di sini yang dimaksud malaikat jibril alaihissalam ya jadi malaikat jibril pun termasuk dari malaikat malaikat ada yang bilang ruh yang dimaksud adalah ruh biasa ya maka bisa kedua-duanya ya karena malaikat jibril ya itu juga sering disebut ruh ya seperti yang tersebut dalam surat al-koder gimana surat al-koder ha la'ilatul qadri khair min al-fishah tanazzalul malaikat warruh ruh yang dimaksud malaikat jibril alaihissalam ya jadi ruh di sini dua makna baik ruh biasa yang naik kepada Allah maupun malaikat jibril dan juga malaikat-malaikat yang lain kalau ruh yang dimaksud di sini malaikat jibril disebutkan setelah penyebutan malaikat itu min bab zikril khas ba'dal am menyebutkan yang khusus setelah yang umum malaikat jibril khusus malaikat umum ya maka di sini menunjukkan keistimewaan malaikat jibril alaihissalam dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya yang ada jadi naik ilaihi kepadanya waqala ta'ala poin yang ketiga syih muhammad jamil zainu rahimahullah menyebutkan ayat al-qur'an lagi yang menunjukkan ketinggian Allah dalam surat al-a'la kalau tadi surat al-ma'arij ayat 3 dan 4 ini surat al-a'la ayat yang pertama sabbihismarabbikal a'la ya sucikanlah nama rabbmu yang maha tinggi al-a'la yang paling tinggi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ya yang menunjukkan Allah paling tinggi maha tinggi diantara makhluk-makhluknya waqala wa ta'ala poin yang keempat disebutkan oleh syih muhammad jamil zainu rahimahullah waqala wa ta'ala ar-rahmanu alal arsistawa surat toha ayat yang kelima ar-rahman zat yang maha pengasih yaitu Allah alal arsistawa diatas ars bersemayamnya kemudian syih menyebutkan disini ay ala wartafa'ah ya arti daripada istawa itu ala yaitu tinggi ya subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi ala tinggi wartafa'ah dan naik ya tinggi juga yang namanya naik itu semakin tinggi kamaja'ah fitafsir at-tabari sebagaimana datang makna istawa dengan ala wartafa'ah dalam tafsir imam at-tabari ya di dalam tafsirnya kemudian poin yang kelima disebutkan oleh syih muhammad jamil zainu rahimah nakal al-bukhari fi kitab at-tabari an-abil aliyyati wa mujahidin fitafsiri istawa ay ala wartafa'ah imam al-bukhari menukilkan di dalam kitab ut-tawhid dari imam abul aliyah dan juga imam mujahid bin jabar ya salah seorang kibaru tabi'in yang meninggal dunia ketika sujud imam mujahid bin jabar ya sujud meninggal dunia fitafsiri istawa di dalam menafsirkan istawa mereka berdua imam abul aliyah dan imam mujahid rahimahum Allah menafsirkan istawa ay ala wartafa'ah yaitu tinggi dan naik ke atas yang namanya naik mesti ke atas poin yang ke enam disebutkan ala imam ala shaykh mu'ahamad jamil zainu rahimahum wah khataba rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yakhtubu itu artinya berkhutbah beda dengan khataba yakhtibu artinya meminang khataba yakhtubu itu berkhutbah kalau khataba yakhtibu artinya khitbah khitbah itu artinya meminang melamar ya maka beda harokat beda arti jadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah yauma arafah pada waktu hari arafah yaitu tanggal berapa hari arafah sembilan dhul hijjah ya ketika di padang arafah artinya nabi saat itu sedang melakukan haji ya berhaji dan rukun penting dalam berhaji adalah wukuf di arafah ya karena itu rasulullah mengatakan alhajju arafah haji itu adalah arafah bukan berarti berhaji itu cuma di arafah saja akan tetapi ini menunjukkan pentingnya wukuf di arafah dalam berhaji sebagai salah satu rukun penting kalau tidak wukuf di arafah maka harus mengulang lagi hajinya ya ini menunjukkan kata-kata rasulullah alhajju arafah yang menunjukkan pentingnya wukuf di padang arafah dalam berhaji sama seperti rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah ya yang namanya agama itu adalah nasihat ini menunjukkan pentingnya nasihat di dalam kita beragama ya bukan berarti agama itu cuma isinya nasihat saja tapi yang namanya agama itu meliputi perkataan meliputi perbuatan dan meliputi keyakinan iktikodat ya kepercayaan atau keyakinan ya maka sekilas agama nasihat itu agama adalah perkataan ya tapi ini menunjukkan pentingnya nasihat di dalam beragama ya begitu baik ketika berhaji rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di padang arofah yaitu fihajatil wadha ini ternyata ada terusannya ya ketika beliau berhaji wadha kailan berkata ala hal balaghtu bukankah saya sudah menyampaikan kepada kalian kalau maka orang-orang yang hadir saat itu mengatakan na'am kemudian yarfa'u usbu'ahu rasulullah mengangkat jarinya usbu'ahu atau kadang dibaca ya isba'ahu ya jadi usbu'ahu mengangkat jarinya ilas sama ke langit wayunak kibuha kemudian mengatakan ya bukankah saya sudah menyampaikan ya kemudian mengangkat ke langit ya disebutkan disini yunak 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 kibuha ay yam iluha ilan nas jadi mencondongkannya kepada manusia yang hadir orang-orang yang hadir bukankah saya sudah menyampaikan ya Allahumma syahad begitu kata rasul wayakul kemudian rasulullah mengatakan Allahumma syahad ya Allah ya saksikanlah artinya saya sudah menyampaikan kepada mereka mereka jadi Allah sebagai saksinya ya intinya adalah rasulullah mengacungkan jarinya ke langit menunjukkan Allah ada di atas Allahumma syahad ya Allah saksikanlah saya sudah menyampaikan kepada mereka ya begitu jadi suhih riwayat imam muslim waqala sallallahu alaihi wasallam ya jadi itu setelah syih muhammad jamil zainu rahimah membawakan beberapa ayat kemudian perkataan imam mujahid bin jabar imam abu aliyah ya lalu hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti dengan yang lainnya waqala sallallahu alaihi wasallam poin yang ketujuh dan berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha kataba kitaban qabla ayyakhluk al-khalqa sesungguhnya Allah telah menetapkan atau telah menulis ya kitaban ketetapan tulisan qabla ayyakhluk al-khalqa sebelum Allah menciptakan ciptaan menciptakan makhluk yang ada inna rahmati sabakot godabi inna rahmati sabakot godabi sesungguhnya rahmatku kasih sayangku kata Allah itu sabakot godabi lebih mendahului kemurkaanku jadi kasih sayang Allah kepada makhluk itu lebih didahulukan oleh Allah kemudian dengan begitu kok masih ada makhluk yang ngeyel yang tidak terima kasih kepada Allah tidak mau bersyukur maka Allah baru murka jadi tidak murka dulu Allah enggak tapi kasih sayang Allah didahulukan inna rahmati sabakot godabi sesungguhnya rahmatku kata Allah kasih sayangku kepada semuanya itu lebih mendahului dulu daripada murkaku marahku ya kalau Allah sudah memberikan kasih sayangnya kepada kita apapun yang kita butuhkan dikasih oleh Allah walaupun kita kadang meminta kepada Allah enggak dikasih tapi yang perlu kita fahami sesungguhnya kadang Allah tidak memberikan apa yang kita minta tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan ya kita mintanya ini ternyata dikasih lain karena ini yang dibutuhkan oleh kita ternyata jadi harus kita fahami kadang Allah enggak memberikan apa yang kita minta tapi yang dibutuhkan oleh kita yang diberikan oleh Allah karena Allah maha tahu apa yang kamu butuhkan sebenarnya kadang kita meminta tapi ternyata ada yang lebih penting untuk kita ya minta sebenarnya tapi kita lafadnya atau memintanya yang ini tapi Allah maha tahu apa yang dibutuhkan oleh kita ya begitu itu huwa maktubun indahu maka itu sudah maktub sudah tertulis indahu di sisi Allah faukal ars di atas ars sudah ya karena Allah memang di atas ars bersemayamnya hadis suhai riwayat imam al-bukhari kemudian poin yang ke-8 waqala sallam alaihi wasallam ala tak manuni apakah kalian tidak mau beriman dengan saya tidak mau percaya dengan saya wa'ana aminu mangfis sama baik poin yang ke-8 syekh muhammad jamil zainu rahimah Allah membawakan hadis waqala sallam alaihi wasallam dan telah bersabda rasulullah sallam alaihi wasallam ala tak manuni apakah kalian tidak mau beriman dengan saya tidak mau percaya dengan saya wa'ana sedangkan saya ini itu adalah aminu mangfis sama orang yang dipercaya oleh yang ada di langit maksudnya orang yang dipercaya oleh Allah amin artinya yang dipercaya karena itu rasulullah mendapatkan gelar al-amin yaitu yang dipercaya yang bisa dipercaya ya kalau amin ya itu saya percaya amin saya percaya tapi kalau amin yang dipercaya jadi apakah kalian tidak mau percaya dengan saya ya sedangkan saya adalah orang yang dipercaya yang ada di langit maksudnya Allah yang dipercaya oleh Allah ya dipercaya oleh Allah karena itu diutus menjadi Rasul utusan utusannya Allah ya apakah kalian tidak mau percaya dengan saya sedangkan saya adalah orang yang dipercaya yang ada di langit yaitu Allah dimana datang kepada saya khabar dari langit baik di waktu pagi maupun waktu sore ini khabar dari langit datang kepada saya lewat perantaraan malaikat Jibril alaihissalam yang disebut al-ruhul amin ya jadi ya Rasulullah adalah orang yang dipercaya oleh Allah karena itu diberi khabar dari langit lewat perantara malaikat Jibril yang bisa dipercaya ya ini jadi intinya adalah kata-kata dan saya adalah orang yang dipercaya oleh yang ada di langit maka yang dimaksud adalah Allah saya adalah orang yang dipercaya oleh Allah yang ada di langit karena Allah memberi khabar kepada saya baik pagi maupun sore begitu baiklah ya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah sampai pada poin yang kedelapan kita membahas ya ar-rahmanu alal ar-sistawa ya Allah yang maha rahman yang maha pengasih di atas ars bersemayamnya ya insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lain untuk membahas ya kajian ar-rahman alal ar-sistawa berikut nanti makna ya istiwa yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan ahli-ahli bahasa yang ada kemudian bagaimana kita membantah orang-orang yang mengatakan ya Allah tidak ada di atas ya yang mengatakan Allah ada di mana-mana ya atau Allah ya ada di tubuh kita atau di mana saja ya dan seterusnya begitu juga akan kita bantah orang-orang yang mengatakan istawa maknanya itu istawalah ya maka akan ada perbedaan yang jauh dari kata-kata istawa dengan istawalah yang tidak memungkinkan maknanya ya sama baik baik untuk sementara ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya saya kira belum ada pertanyaan karena pembahasan belum selesai ya kalau memang ada maka dipersiapkan saja ditulis insyaallah pada pertemuan yang lain akan kita bahas tentang pembahasan ini lebih lanjut ya untuk sementara ini saja kita akhiri dengan doa kefiratul majlis ya agar majlis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanakallah mawabihamdika syadu ala illaha astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh